Memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem Karena di surat penjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan BKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan Apalagi yang saya harus katakan, kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak Tapi saya hormat itu Selamat malam saudara, koalisi perubahan untuk persatuan akhirnya terancam bubar jalan Prediksi sejumlah kalangan jika koalisi ini tak berumur panjang sepertinya bakal menjadi kenyataan Rencana kerjasama antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa membuat Partai Demokrat berang Demokrat menuding Partai Nasdem berkhianat karena mengingkari piagam kesepakatan yang sudah diteken semua anggota koalisi perubahan Partai Demokrat makin meradang karena kabarnya Anies Baswedan akan menggandeng Muhaimin Iskandar di Pilpres tahun depan Padahal bakal capres koalisi perubahan itu dikabarkan sempat menjanjikan Akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi pasangan Benarkah koalisi perubahan akan berubah di tengah jalan? Lalu akan kemana Partai Demokrat merapat jika memutuskan keluar dari koalisi perubahan? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber Yang pertama, Herzaki Mahendra Putra Koordinator Juri Bicara Partai Demokrat Selamat malam Mas Herzaki, selamat datang Juga sudah hadir Maman Abdurrahman, politisi Partai Goka Juga ada Laode Basir, Ketua Presidium Relawan Anies Dan sudah hadir pula lewat sambungan Zoom Muhammad Hanif Zakiri, Wakil Ketua Umum PKB Selamat malam Mas Hanif Selamat malam Mas Hanif, terima kasih sudah hadir via Zoom Kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan dari Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Tapi belum bersedia bergabung karena masih menunggu keputusan dan sikap resmi dari PKB dan Anies Basodan serta Nasdem Dan sudah hadir pula di Studio Kompas TV Untuk menyaksikan langsung dua arah teman-teman mahasiswa Dari Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Budiluhur dan Universitas Indonesia Saudara, inilah dua arah bersama saya, Friska Klarissa Waduh, Koalisi Perubahan untuk Persatuan di ambang perpecahan Munculnya nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies di Pilpres mendatang jadi penyebabnya Demokrat mengklaim beberapa hari sebelumnya Anies telah lebih dulu meminta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya di Pilpres mendatang Namun, belakangan justru nama Caimin lah yang muncul ke permukaan Dan rupanya, ini disetujui pula oleh Anies Tidak tanggung-tanggung, Demokrat menyebut tindakan tersebut sebagai sebuah pengkhianatan Demokrat menuding rencana menduetkan Anies dan Caimin sebagai cawapres dilakukan Partai Nasdem secara sepihak Tanpa melibatkan anggota koalisi yang lain Sementara itu, Partai Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh tidak membantah rencana koalisi perubahan Menduetkan Anies dan Caimin di Pilpres mendatang Pak Maimin Iskandar Menantinya Pak Anies bagi cawapres Kemungkinan kearah itu bisa saja terjadi Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menin ini Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan Itu belum tuntas sepenuhnya Sampai masih koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada Besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu Kita juga sudah kehadiran panelis pada malam hari ini Ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi selamat malam Selamat malam Triska, selamat malam semuanya Selamat malam, saya ke Bung Herzaki dulu Demokrat begitu meradang Keras juga apa yang disampaikan oleh Bung Herzaki Menganggap bahwa Mas Anies serta Nasdem itu berkhianat terhadap koalisi Apa ini karena ibaratnya sudah sebar undangan Tapi menikahnya dengan mempelayang lain? Jadi gini Pak Kalau kami ini kan berpolitik berdasarkan velia Ada nilai, ada nilai-nilai yang kami jaga Ada etika politik Itu kan moralitas itu kan di atas dari sekedar apa yang tertulis gitu Bahwa apa yang kita ucapkan Apa yang kemudian kita sepakati Itu yang kami jalankan gitu Dan kami berpikir hal yang sama juga Dimiliki oleh teman-teman mitra koalisi lainnya Termasuk Capres yang sempat kami usung Ya, kami bilang sempat kami usung Karena sudah dicabut tadi sore mandatnya Dari kami ke Mas Anies Baswedan ya Mengapa? Ya tadi Berarti kita punya kesepakatan Kita duduk bareng, jalan bareng Yuk gitu Kita ikuti itu Kita punya piagam Ayo kita jalankan piagam itu Tapi yang jadi masalah adalah Kita sudah satu tahun lebih nih bersama Satu tahun lebih bersama Lalu mendadak Yang namanya tadi Mas Nasdem dan PKB ini Nasdem mengajak PKB Apalagi yang PKB mengakui Nanti Mas Anies silahkan sampaikan Bagi kami sah-sah saja Kalau PKB sih kami tidak ada isu ya Dengan Bang Hanif ya Karena kan bukan teman koalisi Nah tetapi kan Nasdem melamar PKB Namanya orang kalau dilamar Eh cocok Ah mau ah Kan begitu Iya kan Tetapi di sisi yang lain yang kami sangat sayangkan Kita bicara mengenai etika politik Yang tidak dimiliki oleh teman-teman di Nasdem Bagaimana punya komitmen sama kami Lalu mendadak melamar ke tempat lain Tidak ada komunikasi sama sekali Sampai sekarang Jadi Sederhananya begini Mbak Kami ini berpikir Mas Anies kan seharusnya penjaga moral Bangsa ini Menurut kami ini ya Wah pemimpin masa depan yang bisa dipegang kata-katanya Bisa dipercaya Tapi kepercayaan kami hilang gitu Oke Dan kami pikir boleh ini pemimpin yang hebat Tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai Mengapa? Saya cerita nih sedikit Satu menit aja Jadi Alkisah beberapa malam lalu Ya Pak Surapalo itu memanggil Mas Anies Ini Ada kesepakatan Itu tempatnya kapan tuh? Hari apa? Ya Itu tempatnya hari Selasa malam Selasa malam Di Nasdem Tower kami diceritakan Ya Berarti sehari setelah hutnya PAN itu ya Ah iya gitu Malam disampaikan Ini ada kesepakatan Nasdem dan PKB Dukung Anies Dan Caimin Mau gak? Kalau mau ambil Kalau gak ini batal Oke Pak Anies Tanpa pikir panjang Iya saya ambil Padahal kan sudah punya komitmen nih sebelumnya Dengan kami PKS dan Demokrat Kan tinggal Boleh gak Pak? Saya kontak dulu lah Teman-teman Demokrat Itu tidak ada komunikasi terlebih dahulu? Tidak ada sama sekali Dan yang Ini yang kami lihat Kami pikir beliau beyond that gitu Tapi ternyata Yang selama ini mohon maaf nih Pendukungnya Mas Anies kan Selalu mengatai-ngatai Mohon maaf Quote and quote Caper-caper selain Petugas partai Petugas partai Kan begitu Lo mohon maaf Ini petugas partai juga Ini kan ini menyedihkan Nah ini Dan yang terakhir mbak Yang kami sangat sedih dan kecewanya adalah Sampai dengan detik ini ya mbak Tidak ada satupun Telepon Oke WA Mas Anies ke Mas Ahaye Padahal Waktu Mbak Puan mau ketemu kami Ya Kami sampai kan ini mau ada ketemu Diskusi saja Oke Malam-malam Telepon Pagi-pagi Telepon Tapi sampai kami Dada komunikasi Baru balik Langsung datang Diskusi panjang lebar Bersama kami lah Kita nih Kata ibu saya Kita nih cocok jadi capres dan cawapres Kata ustaz saya Kita nih cocok jadi capres dan cawapres Eh begitu Udah Kepelaminan bawah yang lain Yang lama pun dilupakan gitu Ditelepon pun tidak gitu Oke itu dilupakan Di mana etikanya ini Ini kami sayangkan Oke ini kekecewaannya dari Ibu Herzaki Gimana etikanya wakata Ibu Herzaki Ya Terima kasih Kalaupun itu ditanyakan kan sangat tepat Adalah teman-teman Sesama Partai Ya Pun dengan Mas Anies Apa yang disampaikan oleh Bang Herzaki Tadi kan Masih sepihak juga dari Bang Herzaki Ya Tentu ada waktu yang tepat Momentum yang tepat Pasti akan berbicara Saya hadir disini Ya saya sebagai relawannya Mas Anies Juga menangkap Apa yang terjadi Di grup WA Di komunitas kami relawan Apa semua Ya Suasana Yang berkembang Dua hari ini ya Banyak positifnya juga kan Apa positifnya? Positifnya saya ingin cerita begini Kami relawan Yang jumlah jejaring saat ini Di seluruh Indonesia Sekitar hampir 700an lebih simpul Ya Kemudian ada yang sudah juga Sampai terbentuk Di 516 kabupaten kota Di sekian Puluh Kecamatan Puluh ribu kecamatan Kemudian sampai ke tingkat Bahwa Ya Memang Variatif dua gelombang besar lah Ada yang Mengkritisi Kemudian Tidak sedikit juga Kalau saya keliling Seluruh Indonesia kan Saya Sudah ketahuan Titik lemah Titik susahnya saya Membangun jejaring relawan Mas Anies ini dimana? Di Jawa Timur misalkan Tetapi dengan fenomena Tadi malam itu Itu jawabannya juga Semua memberikan kabar gembira Ini kabar gembira Tapi tidak untuk Kawan-kawan demokrat Ini misalnya tweetnya Bung Andi Arief Bahwa Ada surat capres Anies Baswedan Selama ini Kita mengkritik pemimpin Yang membohongi rakyat Akan ada yang lebih dahsyat Bohongnya Dan Kita lihat juga Ada Sebenarnya surat 25 Agustus 2023 Betul ya Bung Herzakia Ini tertanggalnya Ini bahkan surat pribadi Ditanda tangan Mas Anies Baswedan Sudah mengajak Mas AHY Begitu Untuk Menyampaikan harapan Agar Mas AHY Berkenan Untuk menjadi pasangan Dalam mengikuti pilpres 2024 Ini kan pribadi Mas Anies Gimana dong Surat itu Kami juga dapatkan Ya kami dengarkan juga Artinya Wajar kekecewaan Kawan-kawan demokrat Kami anggapnya wajar Dan kemudian Kita juga Di lingkaran kita Juga bertanya Ya ibaratnya begini Orang pacaran lah Gitu ya Ya untuk Mengajak pacaran Ya ini kan Tidak ada janji Di situ Bisa dibaca baik-baik Tapi apakah Tidak melihat ada komitmen Hanya berharap Mas Anies itu berharap Ini jagonya berkata-kata Ya udah Jadi mau ngeles apapun Faktanya Kita dihanati Udah sederhana Memang mau apa lagi Dan mohon maaf Itu bukan satu-satunya Itu adalah Itu adalah yang terakhir kali Terakhir kali 25 Agustus Yang terbaru Bayangkan 25 Agustus Masih mengucapkan itu Datang hari Sabtu Hari Kamis kan ke Nasdem Jumat ketemu Pak SBY Sabtu kemudian Temu PKS Itu pembicaranya sama kok Tidak ada deklarasi yang berbeda Seperti yang terakhir Kita persiapkan deklarasi Kita ingin secepatnya Akhirnya Pak Surapalo Saya ingat banget Kamis itu Saya diceritakan Oleh tim 8 kami Maupun dari tim 8 yang lain Ya Sebenarnya kalau ada Teman yang lain Boleh Tau-tau dia mau membantah Saya akan ngasih faktanya Kan begitu Bahwa ya Seperti itu Yaudah tim 8 lah Siapkan deklarasinya Silahkan Di awal bulan Silahkan Yaudah Seperti itu Ini bukan semata-mata Ngajak pacaran doang Kata Mas Lawdi tadi Ya Ya gak apa-apa Silahkan Silahkan Kita kan begini Katanya ngajak pacaran Saya agak bingung juga Berpasangan dengan Ngajak pacaran tuh Agak bingung Silahkan Kalau misalnya memang Jago berkata-kata Kita tahu kok Mau ngeles apapun Faktanya kami dikhianati Sesederhana itu Bang Kalau memang Mohonaf nih Gak usah sampai 7 kali lah Ngajak Mas Ahaye Menjadi jawab Persemas Anis 7 kali Dari Januari Sampai sekarang Saksi Pertama ada 4 orang Kalau dalam Islam Saksi tuh 2 saja sudah cukup gitu loh Saksi sampai 4 Apa perlu kita buka Ya udah banyak saksinya Mengkhianati Jadi gitu maksud saya Udah lah Kalau mau bantah Kami sengaja tidak memunculkan Itu hanya satu Kenapa? Karena kami ingin tahu Seberapa hina kebohongan Yang akan disampaikan lagi Ngelesnya gitu Menutupi kebohongan-kebohongannya Oke Jadi itu spesifik Untuk Mas Ahnis juga Bu Laude Jadi gini Ini kan Apa namanya Masalah internal Teman-teman koalisi Tentu sangat pantas Menjawab itu Adalah Mas Ahnisnya sendiri Kemudian Nasdem Bagi relawan bagaimana melihatnya Kami fokus begini Kami fokus Bahwa kondisi hari ini Apapun yang terjadi Kami ini relawannya Mas Ahnis Rewannya Capres Capresnya Anis Rasid Baswedan Tidak peduli Siapapun wakilnya Kami mendukung Anis Rasid Baswedan Dan kondisinya hari ini Meskipun dianggap berhianat Tidak menjaga komitmen Ya itu kan persepsi Ya kita kan belum mendengarkan Jawaban Mas Ahnis Jawaban Nasdem Jawaban PKS Hari ini juga kan kita baca Jawaban PKS seperti apa Juga solid mendukung Istiqlama mendukung Anis Rasid Baswedan Kami para relawan Solid mendukung Anis Rasid Baswedan Siapapun wakilnya Oke jadi Menganggap tidak ada masalah Kalau dari relawan Anis Kalaupun ada masalah Bukan saya yang punya kewenangan Untuk menjawab itu Nah ini Sekarang kita lihat Dari sisi yang dilamar Dari PKB Mas Hanif yang saat ini Dari Surabaya ya Siap-siap betul ya Besok akan deklarasi Mengesahkan bahwa Mas Anis berpasangan Dengan Gus Imin Ya Pertama Tadi itu saya kan gak dikasih Tahu temanya apa Saya agak kaget juga Demanya ternyata Koalisi Perubahan Bubar Dalan Waduh Kita ini kan gak tahu nih Kalau soal ini Jadi Dengan apa yang terjadi Tentu saja kita Ikut berhatin Dan berharap Kedepan ini Tetaplah Dimanapun posisi Masih-masih Partai Ataupun koalisi Nanti yang terbentuk Kita berharap Bahwa semua ini Untuk Indonesia Raya Kira-kira itu Yang kedua Saya kebenaran Memang lagi berada Di Purwapaya Tadi sore Kita sudah Rapat BNU gabungan DPP-PKP Baik dari Usur Dewan Sekul Maupun Keduluan Tampit Sudah dihasil oleh Kedepan DPP-PKP Se-Indonesia Yang pada intinya Ya pada intinya Memutuskan Menerima Tawaran kerjasama politik Dari Partai Mas Dem Untuk mengusing Untuk mengusung Mas Anies Baswedan Sebagai talon presiden Dan Kusma Amin Iskandar Sebagai talon Wakil presiden Oke Nah tentu Ini merupakan Satu Kemusutan politik Yang juga Tentunya Pajar sekali Pertimbangan Yang diberikan Mas Anies ini kan tentu Lengkah besar Menerima pinangan Dari Mas Anies Baswedan Yang sebelumnya Sudah punya komitmen Dengan koalisi perubahan Begitu pula PKB Yang punya komitmen Dengan koalisi pengusungnya Pak Prabowo Apa yang membuat PKB Menerima Pinangan ini Jawabannya nanti Usai Jeddah Tetap di dua arah Kita lanjutkan lagi Saya mau tanya ke PKB Ke Mas Hanif Ibaratnya kan Kalau udah ada piagam Kerjasama masing-masing Udah bukan pacaran lagi Udah tunangan itu Masing-masing Antara Gus Imin Juga Mas Anies Kok PKB Mau menerima pinangannya? Jadi gini Kalau Soal rumah tangga orang lain Itu kan kita Enggak Enggak lebih Yang pasti bahwa Dari awal Kita juga punya semangat Sesuai dengan Kebukaan Samar di Bali Dan juga Terbagai forum Yang Kusususin Yang teman-teman juga Semuanya sudah tahu Apa yang terjadi Di sana Saya tidak ingin Mendramatisasi Yang ada di sana Tapi at the end Terus kemudian Tuhan memberikan jalan Nasdem memberikan Tawaran Dan kemudian Tawaran itu Sudah sesuai Misalnya dengan Apa yang menjadi Keinginan dari PKB Ya Jadilah Tapi benar Offering itu Baru sehari selasa malam Mungkin Mungkin ini jalan Apa Baru Jadi kalau Proses detailnya itu Saya belum bisa Sampaikan ya Proses detailnya itu Tapi ya Pada intinya bahwa Secara faktual memang ada Tawaran dari Nasdem Dan kemudian kita Merespon itu Secara lebih formal Ya kan Baik melalui rapat Tadi pagi Maupun rapat sore Tadi di Surabat Jadi ya Ya gimana ya Ibaratnya kita ini kan juga Kalau ibarat Keperempuan atau Laki-laki Kita ini kan udah mateng nih Kita mateng Kalau mateng itu Dari sisi agama Dari sisi agama Kalau udah mateng itu kan Sudah wajib nikah Wajib nikah Tapi kan komunikasi politik Dibangun Terus kemudian ada yang Jadi efek di-PHPin Sama Pak Prabowo gitu Ada yang Atau teman-teman Ada yang Atau teman-teman Atau teman-teman pacaran Lumayan lama Gitu kan Terus kemudian Eh ada yang Oke jadi belum ada yang Kalau sama Pak Prabowo Belum diajak Sampai ke Pelaminan gitu Jodoh ya Kalau udah jodoh Apapun yang kita lakukan Oke Ya Jadi apapun Karena ini sudah jodoh Oke Apapun yang kita lakukan Dan kita putuskan pada pagi hari ini Intinya Kita juga tidak ingin menyakiti siapa-siapa Oke Kalau bisa rasa sakit gitu ya Kita tahulah Saya gak usah mendramitasi Oke Oke Jadi dianggap bahwa ini Sudah karena jalannya aja Jodoh begitu ya Menjadi keputusan ya Menjadi keputusan yang Buat PKP Mudah-mudahan ini yang terbaik Buat bangsa ini juga mudah-mudahan terbaik Dan tentu kita berharap Teman-teman dari partai lain Oke baik Mas Adi Udah dapet poin itu Jadi yang Karena udah jodoh Mas Adi kayaknya udah ketawa-ketawa Dari tadi Apa yang Mas Adi lihat sih? Ya sebenarnya saya datang ke sini tuh Ingin nonton Ribut-ribut Demokrat Dan pendukung Anis sebenarnya Nah Bang Laude ini kan Tidak nyerang balik ya Waduh Anis ini kan babak belur Dikata-katain pembohong Musang berbulu domba ya kan Disebut pecundang Pembunuh darah dingin Dan seterusnya Dan seterusnya ya Tapi Bang Laude ini kok Kalem-kalem saja ini Ada waktunya Kalau kita berada di pihaknya Pak Anis mendidih nih barang Bang Ada lawan itu Itu kalau mau jujur Itu secara tidak langsung Itu mendowngrade ya Pak Anis Baswedan Sebagai kandidat Capres Yang diusung oleh Nasdem Dan relawannya adalah Bang Laude Jangan mau diam Bang Itu kan kata Bang Ade Bukan Ini seakan-akan mengkonfirmasi Bahwa Pak Anis itu memang Jago kata-kata Lidahnya itu manis gitu Itu yang disampaikan oleh Bang Herzaki loh Itu artinya apa? Ini adalah perang terbuka Dimana Demokrat memang Kemarahannya cukup dimaklumi Ini orang lagi sayang-sayangnya gitu Lagi cinta-cintanya Ditinggal nikah sama orang Yang baru kenal sehari dua hari Untung ini gak bunuh diri Demokrat Agak sedikit kurhat gitu ya Bangun narasi-narasi politik Ya ini dihianati Di Zolimi dan seterusnya Bahkan kalau dalam undang-undang pemilu itu disebutkan Tak wajib ikut pemilu Rasa-rasanya Demokrat ini tidak akan dukung siapapun di 2024 Memilih jomblo seumur hidup Dan tidak akan menikah dengan siapapun Emang iya Bang Herzaki Emang bisa gitu Jomblo seumur hidup aja nih Ya gak bisa lah Undang-undang kan Makanya tadi Bang Adi bilang Disclembernya Kalau undang-undang tidak mensyaratkan Berarti udah mulai ngecek nih mau ke siapa gitu Belum Kalau kami saat ini fokus aja Bagaimana mengelola tadi Mengelola hati Mengelola situasi saat ini Bagaimanapun mohon maaf ini Begitu Kami ini kan taunya yang tadi Yang menyedihkan taunya dari orang lain Kami coba konfirmasi Kepada Bang Sidi Bang Sait Datang tuh tengah malam menjelang subuh Rumah beliau Karena ingin tahu bener gak ini informasi ini gitu Di kamis dini hari Ini Jumat malam ya Ternyata bener Lalu kita coba telpon Cari Mas Anies Baswedan ya Ternyata beliau sedang di Surabaya Lalu kita lihat ada rilis dari timnya Mas Anies Menemui Ibunda Pak Muhaymin Iskandar Nah itu rilisnya khusus tulis Menemui Ibunda Bapak Muhaymin gitu Kita kan kaget Oh ini bener ini Udah dikonfirmasi Lalu udah pergi ke Surabaya Tapi gak ada itu ngomong sama sekali Oh iya nanti kita ketemu Kamis malam Tapi bagi kami Begitu melihat situasi seperti itu Ya udah apa lagi Buat apa kita bertemu Ya kita telpon Sekarang sudah jadi Sudah jelas kemana sikapnya Ya kan Telepon ternyata Pertanyaannya sangat sederhana Bener ya Pak Anies Udah kesepakatan baru Nasdem dan PKB Mengusung Anies dan Pak Muhaymin Ini pasti lagi Berarti ini ya kesepakatan baru Pak Presi Pak Muhaymin kan Ya bener gitu Ya udah oke makasih Kita tutup lah Jadi kalau demokrat Ya sudah lah Sudah tahu posisinya dimana Sudah sejak hari itu ya Bu Zakinya sudah tahu Secara de facto Ya sudah Secara de facto sudah tahu Sudah bentuk kondisi baru Sudah pergi dari rumah kami Katakanlah begitu Sudah jelas sikapnya Tapi kalau dari yang Ditinggalkan berikutnya Oleh PKB Golkar gimana sih Lihat kondisinya selama ini Dari hari Senin aja itu Kayaknya itu Jadi momen Momen yang bikin Gus Muhaymin Akhirnya yaudahlah Cabut aja deh Dari Koalisi Indonesia Maju Emang selama ini Sejak Golkar masuk ke KIM Ada masalah dengan PKB? Gak ada Jadi gini Mbak Saya Tidak ingin Masuk ke dalam Perdebatan yang Tidak terlalu penting Karena itu ranahnya Internal Partai Demokrat Ranahnya teman-teman Nasden Dan ranahnya PKB Poin kita hari ini adalah Bahwa Golkar Bersama-sama dengan Gerindra PAN Dan yang awalnya PKB PKB juga sudah mengambil Jalan pilihannya sendiri Itu hak internal PKB Jadi bagi kami Sekarang kami ingin hanya Fokus pada satu hal Apa itu? Apa sih yang menjadikan Dasar Golkar itu Memutuskan untuk Bergabung dengan Pak Prabowo Dari beberapa kali Saya ke media-media Dan terakhir saya Dengan di Kompas Saya bilang Bahwa Pak Prabowo itu Yang paling kuat Calon Presidennya Bukan hanya sekedar Dari elektabilitas Karena beliau Ketua Umum Partai Ini yang kita bilang bahwa Kita ingin memberikan Sebuah edukasi politik Positif kepada publik Bahwa memimpin negara Kita tidak bisa hanya Sekedar melihat faktor Elektoral dan popularitas Si kandidat Banyak hal-hal yang harus Dilihat pasca Kalau dia terpilih Pelajaran 10 tahun Yang kita lihat pada Pak Jokowi Beliau sudah sangat Luar biasa hebat Namun ada satu handicap Yang dimiliki oleh Pak Jokowi Karena beliau bukan Ketua Umum Partai Akhirnya ada satu handicap Yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi Dalam mengambil sebuah langkah-langkah Kebijakan beliau Sebagai kepala negara Itu membutuhkan dukungan Kekuatan parlemen Ataupun dukungan Kekuatan partai Ini yang memang menjadi Kepentingan dan kebutuhan Partai Golkar Dan ingin saya sampaikan bahwa Itu yang membuat Golkar Memutuskan bahwa Presiden ke depan Harus Prabowo Subianto Dengan siapapun berkawannya Ditinggalkan oleh PKB pun tidak besar Yang notabene adalah Ketua Umum Partai Terlepas bahwa PKB memutuskan Mau keluar dari koalisi Kembali lagi bagi kami Partai Golkar Itu hak internal PKB Tapi bagi kami Kami istikomah Pada spirit besar Apa yang dibutuhkan Bangsa ini 10 tahun ke depan Kita lihat contoh hari ini Kepada seorang Anies Baswedan Pada Anies Baswedan boleh Publik mengatakan Bahwa Anies Baswedan Memiliki kelebihan Memiliki kekurangan Tapi satu hal yang paling fundamental Anies Baswedan Tidak bisa memiliki Satu legitimasi politik Karena beliau bukan Ketua Umum Partai Oke Itu dari sikapnya Golkar Terus pada pilihannya Oke Artinya apa Saya mau sampaikan bahwa Memilih calon presiden Memilih calon wakil presiden Kita memilih Pemimpin nakoda kapal besar Indonesia ke depan Yang tidak bisa Hanya sekedar Diteropong Dari satu sudut pandang Elektoral maupun Popularitas semata Karena kalkulasi politiknya Sangat kompleks Maka dari itu Partai Golkar konsisten Pada semangat itu Jadi kita gak mau terjebak nih Mbak Pada sebuah perdebatan-perdebatan Ya ini biarkan publik melihat Sepuluh tahun ini Kita sudah dihadapkan Dengan beban Dengan kondisi Dengan kelebihan Dan kekurangan Seorang Jokowi Dodo Memimpin negara ini Oke Artinya Kita ingin Tambah Bagi kami Posisinya disitu Oke Golkar tetap ada posisinya Kalau PKB Sebenarnya selama ini Seperti apa sih Posisinya PKB Di Koalisi Indonesia Maju Sebelumnya namanya KKIR Mas Hanif Mas Hanif Agak terputus Suaranya Silahkan Diulangi lagi Bagaimana Sejauh ini Sikapnya Atau Posisinya PKB Silahkan Sudah terdengar sekarang Mas Hanif Halo Dicoba lagi Halo Kedengeran gak Halo Sekarang kedengeran Silahkan Ya Jadi kalau Soal PKB Jadi kalau terkait Soal PKB Saya kira Teman-teman Dan publik Indonesia Tidak 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 Bawa Bisa Komisemen Tertama Tidak Pada Setahunannya Lalu Waktu Setahunan Lalu Nah Dimana Tidak Ada Komisemen Yang Tidak Antara Keringat Yang Tidak 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 Proses berjalan Begitu Luar biasa Dengan Sambika Yang Luar biasa Dan Kemudian Kita Setelah Tau Sending Kemarin Terjadi Dua Dua Peristiwa Yang Menarik Pada Hari Yang Sama Yang Hari Kami Menggelar Rakornas Sama Dengan TPP Dan TPP Kapi Seluruh Indonesia Oke Tampaknya Teputus Nanti Mas Adi Kita lanjutkan lagi Kita perbaiki dulu Komunikasinya Tapi pertanyaan berikutnya adalah Gimana Kansnya Mas Adi Mas Wedan Dan Muhammad Iskandar Yang hampir Pasti besok Akan Dideklarasikan Mas Adi Tapi Jawabannya Nanti Tetap Di Dua Pak Maimin Iskandar Kemungkinan Kearah itu Bisa aja Terjadi Tapi Saya pikir Belum Terformalkan Sedemikian rupa Sampai Menin ini Jadi Kita tunggu Perkembangan Satu Dua Hari Keputusan Itu Sudah Atas Persetujuan Pak Sur Ya Kalau Persetujuan Dalam arti Kata Mengangguk Mengangguk Aja Itu Belum Tuntas Sepenuhnya Jadi Tampaknya Kode sudah Disampaikan Oleh Pak Surya Paloh Soal Wajahnya Atau Rencana Hampir Dipastikan Mas Anies Dengan Gus Imin Sebenarnya Kansnya Gimana Mas Adi Ya Saya Termasuk Yang Seribu Persen Cukup Meyakini Bahwa Koalisi Dan Duet Antara Anies Baswedan Dan Mohaimin Ini 99% Itu Akan Terwujud Kan Informasinya Sudah Mulai Hari Ini Mereka Ini Sedang Mempersiapkan Acara Yang Cukup Spetakuler Habis Duhur Untuk Mengumumkan Duet Antara Anies Baswedan Dan Cahimin Ini Kalau Tidak Ada Huruhara Kalau Tidak Ada Gempa Kalau Tidak Ada Tsunami Politik Besok Anies Dan Cahimin Akan Menjadi Salah Satu Pasangan Poros Politik Yang Pertama Kali Dilaunching Kepada Publik Untuk Bertanding Di 2024 Semoga Ini Tidak Membuat Semakin Luluh Lantah Bang Herzaki Dan Kawan-kawan Demokrat Karena Khawatir Ini Justru Pemandangan Yang Membuat Teman-teman Partai Demokrat Semakin Amarah Karena Di Tengah Situasi Yang Saya Kira Belum On 100% Ini Prosesnya Terlampau Tidak Pernah Komit Dengan Pernyataannya Bahkan Disebut Sebagai Musang Berbulu Domba Diam-diam Tapi Suka Menerkam Itu Saya Kira Cukup Efektif Untuk Mendown Grade Pak Anies Sebagai Candid Chapter 2024 Kalau Bang Maman Ini Pernyataan Orang Yang Tidak Punya Masalah Tidak Ada Apapun Walaupun PKB Pindah Ini Secara Tidak Langsung Membuat Teman-teman Golkar Nyaman Berarti Saingan Sudah Hilang Satu Beda Ceritanya Dengan Partai Demokrat Ini Sedang Berduka Betul Sedang Berkabung Betul Lagi Sayang-sayang Kepada Anies Baswedan Tapi Tiba-tiba Ini PHP Yang kedua Kalinya Bagi AHY 2019 Yang lalu AHY Juga Di PHP Oleh Prabu Subianto Jangan Sampai Yang ketiga Kalinya Bang 2024 Pesannya Jangan Sampai Di PHP Ketiga Kalinya Tapi Posisinya Demokrat Di Koalisi Perubahan Sudah Disampaikan Juga Bung Andi Malarangeng Bahwa Sudah Keluar Dari Koalisi Perubahan Sudah Putus Biasanya Tahapan Putus Itu Kan Marah Menerima Lalu Memutuskan Move on Kemana Udah Kebayang Belum Move on Pertama Sebenarnya Kita Tidak Keluar Koalisi Perubahan Sudah Bubar Karena Sudah Ada Sengkuni Atau Yang Kami Sudah Dianati Bukan Kami Keluar Ini Diksinya Tidak Tepat Jadi Apa Bawa Bubar Karena Kita Sepakatan Tiga Partai Ada Apa-apa Bersama Kita Diskusikan Tata Dia Jalan Sendiri Dia Punya Kesepakatan Sendiri Tanpa Melibatkan Tanpa Ada Informasi Dan Tanpa Diskusi Sama Sekali Dan Tadi Yang saya Sampaikan Sampai Hari Ini Tidak Ada Komunikasi Secara Langsung Tapi Udah Jadi kemananya Udah Kebayang Yang paling Possible Kemana Ya Kalau dari kami Kemananya Itu Kita Lihat Dimana Pemimpin Yang kami Rasa Sudah Pasti Bisa Dipercaya Bukan Berjanji Bicara Apa Lalu Kenyataannya Apa Kan Begitu Yang kami Yakini Benar-benar Punya Komitmen Kalau Misalnya Ingin Melakukan Perbaikan Benar-benar Serius Melakukan Perbaikan Bukan Katanya Mau Ada Perubahan Tapi Gabungin Status Kalau kami Lebih Fokus Kepada Itu Bagaimana Yang Terbaik Tadi Disampaikan oleh Pak SBY Di dalam Tadi Sedang Majlis Tinggi Tadi Bahwa Kita Ini kan Ada rakyat Yang menginginkan Perubahan Dan Mohon maaf Kali ini Mereka Pak Tarang Jelas Pak Tarang Pak Surafalo Habis Mau Ngumumin Sepakat Anies Mohaimin Langsung Ke istana Katanya Selama ini Fores Berbeda Dari istana Katanya Berarti Ya udahlah Jangan ngaku-ngakul Berarti Perubahan Berat Tapi kami akan terus berjuang Demokrat Kita akan lihat Walaupun perubahan Tidak bisa kita wujudkan Secara Drastis Kita akan upayakan Perbaikan Oke Jadi kemananya Ini kan masih Tanya-tanya Saya coba tambahkan Tadi disampaikan oleh Mas Adi Itu juga perlu diluruskan Seakan-akan Dengan keluarnya PKB Kulkar Seakan-akan happy Justru Kami Dalam pendekatan politik kami Itu justru Koalisi harus besar Semakin banyak Yang bergabung Di kita Koalisinya Itu peluang kita Untuk benang Itu kan semakin bagus Jadi sikapnya Belkar sebenarnya gimana Artinya warna-warna Kelompok Di koalisi itu Semakin memberikan Dinamisasi positif Di internal Jadi kalau ditanya Sampai kami Sejujurnya Kita kehilangan Tapi yang namanya Ini hak Hak internal Masing-masing partai Kita gak bisa Mencampuri dong Karena masing-masing partai Kan juga punya Strategi Punya kepentingannya Masing-masing Jadi artinya Dalam konteks itu Kita menghargai Kita menghormati Keputusan yang sudah Diambil oleh PKB Tapi kalau dikatakan Bahwa kita merasa kehilangan Harus kita akui Kita merasa kehilangan Maka dari itu Kami harus sampaikan Pada mbak Ya makanya Kalau memang Teman-teman demokrat Dengan ini Mari bergabung Langsung dipropos Langsung dipropos Gerenc juga Ini di fotonya bisa Ini emang sahabat mbak Ini kan senior saya Jadi artinya gini loh mbak Bagi kami Semakin besar Koalisi itu Semakin positif Karena dinamika Bahkan seperti ini mbak Kami golkar mendorong Ketua umum kami Menjadi Kalon wakil presiden Tapi kita juga Memberikan ruang Kepada siapapun Ya monggo aja dibuka Kalau memang ada Kandidat-kandidat yang lain Ya kita siap Bahkan kalau Mas Ahayi Nanti masuk pun Momen tetap mendorong Memberikan proposal Kepada koalisi ini Sebagai jawab Sasa saja Namanya memberikan proposal Tetap usaha sama yang sebelahnya Tetapi tetap ingat satu hal Sampai hari ini Di koalisi kita Kita bersepakat bahwa Keputusan itu Harus diputuskan bersama Oke keputusan harus bersama-sama Nah kalau Mas Hanif Betul kan malam hari ini Pak Prabu Ketemu sama Gus Imin Apa yang sudah dibahas Apa hasilnya Apa sudah resmi pamit Dari koalisi Indonesia Maju Atau seperti apa Posisinya PKB sekarang Nikolisi Indonesia Maju Sebentar Sebelum saya respon itu Saya ingin sedikit Dilarifikasi Dari yang saya lakukan oleh Bapak Mas Maman tadi Soal PKB Ketemu lagi Saya mau cerita sedikit Bahwa sejak awal PKB sudah punya Taktik politik Dari hasil utama Dan seluruh Mekanisme Pengambilan keputusan Yang ada di PKB Bahwa Gus Imin Harus menjadi Cakres atau Cawapres Cuman takut tamar Dan seluruh Korum-korum Permusyaratan Pertai Yang kedua Dari Abis itu setahun lalu Mungkin tepatnya Satu tahun Lima belasan hari Itu kita sudah mengikat Komitmen Pertama dengan Terimba Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Dimana salah satu Komitmennya adalah Cakres atau Cawapres Koalisi ini Nangka akan dikutuskan Oleh Pak Prabowo Setianto Dan Gus Imin Yang ketiga Bahwa Kalau kita lihat Peristiwa Senin kemarin Ada dua peristiwa Pada saat itu Ada Rakornas DPP-PKB Dengan DPP-PKB Seluruh Indonesia Dimana dalam Rakornas Teman-teman DPP-PKB Ada juga yang Punya pikiran Untuk mengevaluasi Karena udah pacaran Setahun Tapi gak dikawin-kawin Tapi Gus Muhaimin Ya kan Pada kesempatan itu Gekeh Dan itu juga disampaikan Kepada publik Bahwa Bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Tetap komitmen Dengan Apa yang sudah Kata Dengan berita Disentuh Kan itu Jadi Cawapres masih Bekes tuh Nah itu Pada siang hari Kan itu Eh malamnya Kemudian di Harilahnya Pak Ya kan Tiba-tiba nama koalisi Berubah Betul Ini disitu kan Awal mulanya Nah Nah kalau kayak gitu Kan ya jangan bilang dong Kita keluar Jadi kalau Saya mau dramatisasi Bisa Untuk menunjukkan sakitnya Bisa Cuman saya kan gak mau dramatisasi Kayak gitu Tapi Poinnya adalah bahwa Imam Mika itu Terus terjadi Dan bahwa Kementerian Ketika ada tawaran Dari Partai Moksen Untuk Menyandingkan Apa Pak Anies Baswezan Dengan Gus Muhaimin Sebagai pasangan Cawapres Cawapres Ini kan sesuai juga Kenapa yang memang Jika menjaki Dekati sejak awal Jadi betul Mas Sanif Bahwa Pak Prabowo Sama Gus Muhaimin Ada komunikasi Sudah bertemu malam hari ini Saya mendengar begitu Tapi soal ketemunya Atau belum Saya belum tahu Karena saya Kebetulan belum update Karena saya Apa ya Ini urusan nama Kompas Ini sebenarnya Belum update Yang terbang Masa gak bisa sambil Lihat handphone Lihat dilaporin terus Masa Loh Enggak kan kita ini Fokus banget Kalau urusan nama Kompas Tapi poinnya gini Poinnya Poinnya Kalau buat PKP itu PKP kan Berusaha Terus menjaga Hubungan baik Dengan semua pantai Dengan semua partai Baik itu yang nanti Secara politik Posisinya beda Di dalam kontes Tati Pintres Maupun yang Apalagi yang Sama-sama di dalam koalisi Itu prinsip kita kan Ya oke Kalau hubungan partai Udah pas lah Harus baik-baik Tapi posisinya Di koalisi Indonesia Maju Sekarang gimana Udah gak di koalisi Indonesia Maju lagi Apapun istilahnya Mau keluar Atau tidak keluar Tapi sudah tidak bersama Pak Prabowo dan kawan-kawan Ya kalau saya sih Pada intinya bahwa Secara faktual Secara faktual Kita ini sudah Menerima Tawaran Kerjasama politik Dari partai Mas Dem Sementara selama setahun Terakhir ini kan ya Kita semua tahu Kita ini sudah jelas-jelas Kalau saya bilang tuh gini Kita ini udah lama bilang Kita ini pengen nikah Karena kita ini Kalau menurut Dukung masalah Sudah wajib nikah Kalau enggak Malah beri masalah Masih nikah Nah tapi kan Ada yang cuman ngajak berteman Ada yang cuman ngajak pacaran Pacaran Lalu bukan Gak dikawin-kawin Terus beneran Begitu ada yang ngajak nikah Ini kan sama-sama Setahun pacaran Masing-masing Tapi jadinya sama yang ini Tapi kan baru ketemu beberapa hari Emang yakin setia? Itu kan namanya jodoh Banyak juga Kalau bicara sama begitu Kalau Tuhan sudah jodoh Itu pasti yang terbaik Namanya juga Tuhan Tapi yakin bahwa ini Udah jodoh Betul Kenapa? Yakin bahwa ini jodohnya yang tepat? Mudah-mudahan ini menjadi jodoh yang tepat Yang pasti bahwa kita sudah menerima Tawaran kerjasama politik dari partai nasi Ini sudah kita putuskan per hari ini Ya udah Kita jalani aja yang terbaik Kita doakan yang lain juga mendapatkan yang terbaik juga Kira-kira kan gitu Jadi oke Sekarang udah pasti menjemput jodohnya masing-masing Dari sikap masing-masing Nah tapi kalau dari relawan sekarang gimana nih? Apakah siapapun cawapresnya Tegak lurus bahwa Anis bakal calon presidennya Tapi gimana? Untuk konsolidasi relawan Suara relawan ini Jawabnya nanti tapi Bung Laode Usah jeda Jadi Bung Laode selama ini relawan mempromosikan mas Anis Ya tanpa cawapres Ya selama ini kami jalan memang Mensosialisasikan mas Anis tanpa cawapres Kami pun lahirkan jauh sebelum Mas Anis dideklarasikan oleh salah satu dari tiga partai mendukung mas Anis Dan kami bersyukur kemudian Alhamdulillah mas Anis didukung oleh tiga partai Ya terima kasih kami yang sebesar-besarnya terhadap Nasdem, Demokrat, PKS Ya kemudian ada kesepakatan bersama Kita lihat poin ketiganya itu Urusan wapres Diberikan kewenangan pada mas Anis Rasid Baswedan Poin nomor limanya Kemudian diberikan juga kewenangan pada mas Anis Untuk membangun komunikasi dengan pihak manapun Ini kan jiwa besar Yang ditunjukkan oleh ketiga partai Yang mendukung mas Anis Hari ini pun kita baca Kita lihat Bagaimana si KPKS Komit terhadap bahwa Ya kita mendukung mas Anis Rasid Baswedan Sebagai capres Wakil Terserah Kami pun pihak relawan Hari ini konsolidasi kami Ya fokus bahwa Yang kami dukung adalah capres Kami adalah relawan Mas Anis Rasid Baswedan Pada teman-teman Ya para masyarakat Indonesia Yang suka mas Anis Digambar suaranya nanti Silahkan coblos mas Anis Yang tidak suka mas Anis Silahkan coblos yang disamping mas Anis Coblos wakilnya Apapun Siapapun wakilnya Presidennya Anis Rasid Baswedan Memang tidak mempromosikan capresnya Siapapun wakilnya Tapi kalau dari Demokrat Pernahkah berpikir begini mas Wajar lah ya Kecewa marah besar Iya Tapi kalau Demokrat Tidak menghadapi ini dengan kemarahan Apakah masih bisa sebenarnya Posisi cawapres itu digoyang Ini bukan masalah posisi cawapres Ini masalahnya selingkuh Konteksnya begini Kita udah bersama tadi Tau-tau buat kesepakatan Dengan yang lain Sama tadi Apa yang disampaikan tadi Udah siap-siap mau nikah Udah semua surat siap Buat ke KUA Segala apa Tau-tau mendadak Dapat undangan yang ngirim kurir pula Bukan orang yang mohon maaf Saya nikah dengan yang lain Aku gak jadi sama kamu Aku kemarin gak sengaja Waktu naik gojek Ketemu ada di pinggir jalan Perempuan Mungkin kan gitu Ya kan Mohon maaf Bukan perempuan Saya gak boleh ngomong gitu Temennya gak boleh Ketemu dengan yang lain Ya kan Mohon maaf Kayaknya lebih keras on Dialah gitu Ya sebenarnya bagi kami Begini silahkan saja Kita kan berpolitik yang punya etika Kalau bahasa-berbahasa itu Datang tampak muka Ya kan Pulang itu tampak punggung Ini datang tampak muka Pas lagi butuh Lagi di luar daerah Nelpon bisa 3-4 kali tengah malam Pas baru nyampe Landing Jakarta Langsung buru-buru Ingin datang ketemu Diskusi sampai malam 3-4 jam Tapi begitu Ada yang kayak gini-gini Udah berselingkuh Dengan yang lain Ngomong dulu lah Mohon maaf Kita udah gak bisa bersama lagi Ngomonglah baik-baik Jadi marah gak marah Sebenarnya karena selingkuhnya ini Yang bikinnya muka Iya Jadi ngomong aja baik-baik Dan kami kan juga Sebenarnya kan 2 bulan ini Sudah mulai melihat Ada keanehan gitu Mulai makin tidak bisa dipegang Mau deklarasi kapan Mundur lagi Deklarasi mundur lagi Ya kami udah sampaikan Tegaskan Kalau misalnya Emang gak mau Gak apa-apa Kalau memang wisalnya Katakanlah punya Yang lain nih Calon yang lain Yang lebih baik Yang lebih memenuhi kriteria Di Apa Di piagam koalisi Yang menjadi kesepakatan Silahkan Ayo Tapi bicarakan baik-baik Iya Tidak satu katapun Dan terakhir Tanggung 25 Inilah mas Hayi Ayo kita begini-begini Nah ini yang kami permasalahkan Kalau misalnya kita bicara piagam Kami paling komitmen gitu Silahkan aja Tapi kan tadi Mohon maaf Konteksnya bukan Mas Anies Keliling-keliling Cari partai Tambahan Bukan Tapi ada teman partai Mencari partai lain Berskongkol berdua Lalu Memutuskan Apakah ini Apakah prosesnya ini Bisa dianggap selingkuh Mas Hanif Atau kata Mas Hanif tadi Bahwa Enggak ini natural aja Karena memang Udah jalannya jodoh Ya saya Gak mau masuk Di urusannya Teman-teman partai Demokrat Walaupun kita Berhatiin lah Kalau misalnya Dirasakan begitu Karena kalau buat Ya sorry Kalau buat PKP Ini kan PKP simbol saja Bahwa kita ini Sejak awal memang Menghendaki Gus Muhaimin Untuk menjadi capres Atau jawab Prosesnya Langsung panjang Kita bangun koalisi Bersama gerinda Juga panjang Dinamikanya luar biasa Tolong jangan ditanyakan Soal sakit Nah Itu kan Tapi saya Gak mau bicara Mendramatisasi Yang soal-soal begini Tapi kalau pada akhirnya Hari ini Kita memutuskan Menerima Tawaran kedatangan Dari partai Mas Dem Untuk mengusung Mas Anies Dan Gus Muhaimin Sebagai capres Ya itu mungkin Sudah jalan Tuhan Kita ini kan Mencoba untuk Berbesar hati Mencoba untuk Bisa menerima Kenyataan Dengan Dengan sebaik-baiknya Dan terus berikuti Pada akhirnya Kalau memang Jodoh kan Gak lari kemana Katanya kan gitu Dan hari ini Ternyata ya Kayaknya begitu Alhamdulillah Ini bisa Manfaat berkah Buat bangsa Indonesia Apakah betul Ini hanya Semacam Soal jodoh Tak lari kemana Atau tadi ada Proses yang Bikin sakit hati Kalau dari Koalisi Indonesia Maju Ada lihat Proses yang Salah Ya gini Memang kalau Dalam Konteks formal Pemilu Sampai bulan November Pertengahan Gak ada yang pasti Semua pasti Bisa berubah Apalagi Dinamika politik Di Indonesia Ini berbeda Dengan negara lain Kompleksitas Hitung-hitungan Partai yang Multipartai Masing-masing Punya dengan Kepentingan Kebutuhan Strategi Pemenangannya Masing-masing Jadi Sampai bulan November Tidak ada yang 100% Oke Jadi ini hal yang Biasa aja Bagi saya Bukan hal yang Biasa tentunya Proses-proses Seperti ini Adalah sebuah Proses dinamika Politik Yang Pasti terjadi Menjelang-menjelang Mau Pendaftaran Ataupun Makin dekatnya Proses pendaftaran Pemilu Oke Itu satu Lalu yang kedua Tapi kalau dari Sisi kami Ya tadi Ini yang tadi Saya bilang Dari awal Ini perlu jadi Catatan tebal Buat semuanya Pada publik Ini bukan Buat adik-adik Jadi Selama ini Kita sering sekali Terjebak Hanya melihat calon Dari pendekatan Elektoral dan Popularitas Tapi kita tidak pernah Betul-betul menghitung Oke Ini kan sebenarnya Yang terjadi Pada Mas Ganjar Pada Mas Anies Pada saat Seseorang dicalonkan Menjadi calon presiden Beliau tidak memiliki Tidak memegang Patai Ada handicap Tersendiri Oke Ini yang salah satu Contoh Yang kita lihat Tapi Golkar Tidak akan pindah Ke lain hati Kalau misalnya Sampai hari ini Kita harus sampaikan Bahwa bagi kami Kita ini Melihat Pak Prabowo Ya bagian dari Memang kebutuhan Yang memang kita butuhkan Untuk melanjutkan Pemerintahan ini ke depan Oke Jadi Golkar Positioningnya disitu Oke Nah kalau Mas Adi Lihatnya gimana Apakah langkah Dari masing-masing pihak nih ya Baik yang merasa tersakiti Atau yang punya langkah sendiri Itu sudah Paling tepat Menurut masing-masing Ya Kalau saya sih Sebenarnya melihat Fenomena politik semacam ini Biasa saja Mestinya Demokrat itu Tidak galau-galau Akut amat lah ya Karena memang Sejak awal Hubungan dengan Anies Baswedan Tidak terlampau direstui oleh Suriapak Allah Sejak Anies Baswedan Dideklarasikan sebagai Kandidat Capres Masuk PKS Masuk Demokrat Tak satupun Anies Ataupun Nasdem itu Menyebut Ahai Sebagai prioritas Capres yang akan Mendampingi Anies Nasdem itu sibuk Menyebut nama-nama lain Ada Hofifa Ada Mahfud MD Ada Yeni Wahi Dan seterusnya Saya selalu mengatakan ke Demokrat Kalau saya orang Demokrat Sejak lama saya sudah keluar Dari poros purban ini Ini efek Dari cinta buta Dari Demokrat Dari Aai kepada Anies Yang jelas-jelas Tidak direstui Ketika kemudian Anies Memutuskan berkoalisi Berkawin dengan Caimin Ya cintanya seperti sekarang Saya melehoy Ambiar total Itulah yang kemudian Menjelaskan kenapa Partai Demokrat Sampai hari ini Rasa-rasanya Kalau boleh tidak ikut Pemilu Tidak boleh ikut poros politik Tidak mungkin akan Berkoalisi dengan yang lainnya Dan memilih Menjomlo seumur Tapi tadi enggak aku Kata Mas Zaki Tapi masih menikmati proses ini Nah yang kedua Yang kedua Kita juga tahu Bahwa sejak awal PKB ini kan Juga sudah paham Bahwa Prabu Subianto Itu tidak terlampau ingin Mohaimin Iskandar Sebagai cowok pres Mau saja sama PKB Tapi Mohaimin Iskandar Bukan jawaban Sebagai cowok pres Prabu Subianto Di tengah Umbang ambing Seperti orang hamil Yang mestinya harus disesarkan Di PKB Kebalet nikah Tiba-tiba Nasda memberikan Proposal yang cukup Luar biasa Menjadikan Mohaimin Iskandar Sebagai wakil Sosok yang selama ini Dicari Jadilah hitbah politik Dalam semalam ini Tapi ingat Ini kan adalah Perkawinan politik Yang terkesan dipaksakan Biasanya Perkawinan yang dipaksakan Cenderung tidak bahagiaan Terkesan dipaksakan Tapi kita akan lihat Apakah menjemput Bedohnya masing-masing ini Jadi jalan terbaik Dan apakah Demokrat akan move on Dalam waktu singkat Kita akan lihat nanti Perkembangan yang masih Sangat cair Sampai November nanti Terima kasih banyak Manuver politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Sebenarnya adalah hal biasa Dan bukan sesuatu yang istimewa Karena Tidak ada harga mati Dalam koalisi Apapun bisa terjadi Termasuk berganti mitra koalisi Sebelum didaftarkan Ke Komisi Pemilihan Umum Semua partai politik Memiliki kesempatan Untuk bergeser ke kiri Dan ke kanan Sesuai hitung-hitungan politik Dan kepentingan Siapa dapat apa Tentu bakal jadi pertimbangan Maka tak usah heran Jika jelang pendaftaran Calon presiden Dan calon wakil presiden Akan banyak kejutan Saya Friska Klarissa Menutup dua arah malam hari ini Tetap saksikan Kompas TV Untuk mengupdate Informasi seputar pemilu Hanya di Kompas TV Independent Terpercaya Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!